Analgesik adalah jenis obat penghilang rasa sakit. Ini cuma jenisnya aja, ada banyak nama analgesik di pasaran. Mengkonsumsi obat-obatan analgesik, jika dalam pengawasan dokter dan tujuannya tepat, maka tidak menimbulkan resiko penyakit. Namun, mengkonsumsi satu atau campuran obat-obatan analgesik ini setiap hari, dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan kerusakan ginjal akut ataupun kerusakan ginjal kronis. Penyakit ini dalam kedokteran disebut nevropati analgesik. Apalagi obat peredah nyeri digabungkan dengan kafein maupun kodein paling sering meningkatkan resiko kerusakan ginjal. Apa sih penyebab nevropati analgesik ini? Kita tahu bahwa fungsi ginjal adalah menyairing cairan pada tubuh. Nah, ketika kalian mengkonsumsi obat-obatan analgesik, tentu saja ginjal akan bekerja dengan ekstra untuk mengeluarkan zat-zat kimia dan zat sisa tersebut. Secara kedokteran, zat sisa tersebut akan terakumulasi pada medula ginjal. Jadi, bisa menyebabkan nekrosis papiler ginjal akibat penggunakan analgesik berlebihan dalam jangka panjang. Di mana obat-obatan ini dapat merusak sel-sel kecil pada ginjal. Bahkan, ini dapat mengurangi aliran darah pada ginjal sehingga mempercepat kematian jaringan ginjal. Kasus nevropati analgesik terdapat 4 dari 100 ribu orang. Paling sering itu wanita berusia 30 tahun ke atas ya. Di mana dalam sebuah penelitian di Australia yang mengalami kerusakan ginjal, 10%-nya menderita nevropati analgesik. Biasanya, ini sering terjadi pada orang-orang yang sering minum obat-obatan anti nyeri tanpa resep dokter. Yang kedua, minum obat-obatan tradisional yang katanya bisa menghilangkan rasa nyeri tapi tidak ber-BPOM dan tidak dikonsumsi sesuai dengan anjurannya. Atau bahkan minum obat-obatan tradisional yang sudah ber-BPOM tapi ternyata itu kandungannya palsu. Jadi, gejala nevropati analgesik ini mirip seperti gejala kerusakan ginjal ya. Kelelahan atau kelemahan merasa nggak enak sekali badannya. Ada darah di dalam urin atau hematuria. Peningkatan frekuensi atau urgensi untuk buang air kecil. Nyeri di area punggung atau panggul Jadi, di area panggul perut kanan kiri ini penurunan keluaran atau bahkan tidak kencing sama sekali penurunan kewaspadaan seperti mengantuk, kebingungan, atau lesu. Adanya mati rasa terutama pada lengan dan kaki mual, muntah, kebingungan. Bahkan pembengkakan yang luas bengkaknya terutama pada kaki biasanya ya maupun pada wajah serta mudah memar dan berdarah. Kerusakan ginjal pada tahap awal itu biasanya tidak memunculkan gejala. Orang-orang baru mengetahui ginjalnya rusak setelah tahap 4 maupun tahap 5 tahap gagal ginjal kronis. Aku sudah pernah bikin videonya tentang 5 tahap kerusakan ginjal. Ini bisa kalian lihat dulu di sini baru menentukan apakah teman-teman menderita kerusakan ginjal akibat obat-obatan analgesik atau enggak. Nah, makanya buat teman-teman yang rutin mengkonsumsi obat-obatan antinyeri dalam jangka panjang sangat disarankan untuk rutin mengecek fungsi ginjal minimal 6 bulan sekali. Ngeceknya apa aja sudah pernah aku bikin di video ini tes fungsi ginjal ya ini ditonton dulu. Dok, saya sepertinya menderita nevropati analgesik yang harus saya lakukan apa? Yang pertama hentikan semua obat-obatan perda nyeri yang teman-teman konsumsi. Apalagi kalau obat-obatan itu tidak dengan resep dokter ya. Yang kedua perubahan pola makan. Jika memang pada waktu pemeriksaan fungsi ginjal sudah mengalami penurunan fungsi ginjal bahkan di tahap 4 dan 5 maka sebaiknya konsultasi ke dokter spesialis gizi untuk mengatur kadar makannya seperti apa bagi penderita ginjal. Atau teman-teman bisa cek di video saya ini tentang pola makan bagi penderita gagal ginjal. Selain itu teman-teman juga harus mulai merubah pola makan pola hidupnya untuk menjaga kesehatan ginjal. Sudah pernah juga aku bikin videonya disini langsung disimak. Resiko tinggi menderita nevropati analgesik adalah teman-teman mengkonsumsi obat-obatan anti nyeri dalam jangka panjang sekitar 2-3 pil ya per hari dan itu selama 1-6 tahun progresifitasnya. Nah kerusakan ini akan dipercepat jika teman-teman mengkonsumsi obat-obatan anti nyeri yang dikombinasi terus saat dehidrasi atau kekurangan cairan saat hipertensi tekanan darah tinggi atau saat kondisi tubuh benar-benar lelah banget. Nah ini akan semakin meningkatkan resiko kerusakan ginjal apalagi kalau obat-obatan ini diminum bukan dari resep dokter. Yang paling sering terjadi adalah teman-teman konsumsi ke dokter untuk menghilangkan rasa nyeri. Gak mau hidup sehat gitu ya. Tidak mau mengatur pola makan. Akhirnya nyerinya terus-menerus terjadi. Nah karena obat-obatan nyeri dari dokter itu ada batas dosisnya agar tidak merusak ginjal gitu ya. Tapi karena teman-teman gak percaya sama ini dokter obat nyeri dari dokter gak paten gak bisa ngurangin sakitku. Padahal ketidak patenan ini bukan karena dokter tidak mau ngasih obat yang bagus enggak. Tapi karena dokter ngelihat nih off passion ini kondisinya seperti ini kalau aku kasih obat anti nyeri yang optimal banget takutnya malah merusak ginjal. Tapi karena teman-teman gak mau ngikutin anjuran dokter malah lari ke obat-obatan tradisional. Obat tradisional ini bilang langsung diminum sekali langsung tok cernyernya hilang gitu ya. Nah teman-teman harus tahu obat-obatan medis ini sudah ada takarannya batas maksimalnya berapa waktu kerusakan jangka panjangnya itu sudah ada datanya ya. Beda dengan obat-obatan tradisional ketika teman-teman mengkonsumsi obat tradisional apalagi yang tidak berPPOM belum ada penelitian jangka panjangnya. jika dikonsumsi dengan dosis segini dalam waktu 1 tahun 2 tahun 3 tahun apakah menyebabkan kerusakan ginjal atau tidak itu gak ada datanya nih teman-teman. Sedangkan obat-obatan antinyeri yang diresepkan oleh dokter itu sudah ada misalnya kayak obat-obatan paracetamol ada batas maksimalnya yang tidak boleh dikonsumsi berapa lama tidak boleh dikonsumsinya dosis maksimalnya berapa usia berapa yang gak boleh minum tidak boleh berinteraksi dengan obat apa itu semua ada datanya jadi sebaiknya sebelum mengkonsumsi obat-obatan baik medis maupun tradisional konsultasikan dulu ke dokter penyakit teman-teman seperti apa jangan sampai kepengen menghilangkan nyeri malah merusak ginjal dan kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang ingin diskusikan silahkan komentar di bawah dan nanti teman-teman see you di video kita bye-bye bye-bye bye-bye